Datang ke sini untuk mewakili, keluarga Anda bisa terasa sedikit berat. Saya ingin menyapa dan mengharapkan kesuksesan dari seluruh member Atomi terkasih. Saya dengan tulus menyambut semuanya yang telah menjadi member Atomi. Untuk itu saya ucapkan salam sejahtera. Saya seringkali menggunakan ekspresi berikut, hidup saya telah berubah. Dulu pernah ada sebuah surpaya yang menanyakan, apakah arti Atomi bagi Anda? Apa arti Atomi bagi Anda sekarang ini? Bagi beberapa dari Anda mungkin sesuatu yang menakutkan. Atau mungkin membuat jantung Anda berdebar kencang. Bagi banyak orang menyimpulkan sebuah harapan. Saya telah menjadi orang yang berani karena Atomi. Dan saya telah menjadi orang yang bebas. Cukup banyak leader-leader sukses yang telah mengalami apa yang Anda sekalian telah alami juga. Saya tahu bahwa Anda sekarang ini sedang menjalani masa yang menurut saya sangat sulit. Visi dari Atomi dan pemasaran jaringan sangatlah luar biasa. Saya tahu banyak dari Anda yang memulai dengan menaruh kepercayaan pada visi ini. Saya tahu betapa menakutkannya jika tidak ada hasil yang tampak. Perlu Anda tahu kami juga telah mengalami hal tersebut. Tapi banyak leader-leader yang sering mengatakan, Untuk tidak usah takut. Anda tidak bisa sukses dalam bisnis ini hanya dalam semalam bukan? Anda sekalian adalah rekan-rekan kerja bukan? Dahulu Anda bekerja sebagai karyawan. Dan Anda hanya menerima gaji atas jam kerja yang Anda lakukan. Dan Anda pun hanya harus melakukan apa yang diperintahkan. Tapi sekarang Anda harus menciptakan kesuksesan Anda sendiri. Anda juga perlu terbiasa dengan pekerjaan ini yang akan Anda geluti. Dan topik hari ini sangat berkaitan dengan hal itu. Kebebasan, keahlian, dan keyakinan. Anda membutuhkan keahlian dalam pekerjaan seperti ini. Betul tidak? Apa yang kukatakan? Tidak boleh menyerah. Segalanya yang Anda harapkan ada di dalam bisnis ini. Atomi akan menulis ulang sejarah dari pemasaran jaringan. Presiden Park telah mendeklarasi pernyataan ini. Beliau telah memperlihatkan visinya. Untuk melampaui dimensi. Kita adalah sebuah perusahaan pemasaran jaringan. Akan tetapi kita tidak berkompetisi dengan perusahaan pemasaran jaringan lainnya. Atomi berjuang untuk menjadi nomor satu di dalam bisnis distribusi. Apa yang tertulis di sebelah sana? Jika fondasi kuat, yang lain akan mengikuti. Fondasinya harus kokoh agar sukses dapat mengikuti. Anda akan memilih stabilitas? Atau mengambil tantangannya? Saya dulu bekerja untuk sebuah perusahaan juga. Sebuah pekerjaan yang saya kira akan saya lakukan seumur hidup saya. Pekerjaan tersebut mungkin bisa menjadi sebuah pekerjaan yang stabil. Tapi rekening saya dikelola istri saya. Saya ingin bersenang-senang. Dengan teman-teman saya tetapi, saya tidak memiliki uang lebih untuk itu. Saat hal itu terus-menerus terjadi, saya tahu bahwa saya tidak bisa seperti ini terus. Saya ingin mencari uang lebih banyak lagi, sehingga saya meninggalkan pekerjaan tersebut. Dan Atomi adalah bisnis yang saya temukan. Terus bertahan dan mengatasi ujian-ujian Anda. Saya berharap Anda akan memiliki keyakinan bahwa Anda akan menjadi lebih dewasa. Kapankah sebuah pemasaran jaringan dapat dikatakan lengkap? Ketika Anda dapat menghasilkan duplikat dari diri Anda. Lalu bagaimana Anda bisa menciptakan duplikat dari Anda yang layak? Presiden Park bilang, pikirkan gambaran diri Anda sendiri. Jika rekan Anda akan menjadi persis seperti Anda, akankah Anda berhasil sukses? Jika itu bukanlah ide yang bagus, maka Anda harus segera berubah. Anda harus bekerja lebih keras, dan tentunya Anda harus terus-menerus belajar. Ini adalah tiga tipe keahlian yang Anda butuhkan. Dan yang terakhir adalah Anda membutuhkan keyakinan. Rekan terbaik adalah rekan yang penuh keyakinan, bukan seseorang yang hanya berpikir bahwa mereka tidak mampu melakukannya. Anda sekalian juga bisa melakukannya. Saya harap seluruh keluarga dari para partisipan hari ini akan mempunyai kehidupan yang berubah layaknya banyak orang sukses lainnya. Saya dengan tulus berharap bahwa Anda sekalian dapat memperoleh kebebasan Anda. Dan dengan berani mengambil alih kembali nama Anda. Ini adalah akhir dari kuliah saya.